Halo, ayah, ya, 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 ini idanya pemantangkan sikam punya kami. Halo pemirsa, kembali lagi di info menarik. Info menarik mau membahas tentang Ruben Onsu nih. Setelah beberapa kali terkena musibah dengan usaha geprek Buen Suhnya, ada kabar bahagia lho dari Ruben Onsu. Sepertinya Ruben Onsu tidak mau terlalu lama terpuruk karena musibah yang datang bertubi-tubi. Ruben Onsu pun sepertinya tidak ambil pusing, karena menurutnya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kabar bahagianya adalah Ruben Onsu ternyata mengadopsi seorang anak lho. Seorang anak laki-laki yang dia merasa tidak bisa jauh darinya. Dan kalaupun jauh, pasti merasa rindu dengan anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki tersebut adalah Betran Petuh. Dia adalah penyanyi asal Manggarai, NTT. Yang awalnya viral karena menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah, ciptaan Ebit GAD yang dibawakan oleh Betran dengan penuh penghayatan. Dan akhirnya membawa Betran diundang ke acara TV yang hostnya ternyata Ruben Onsu sendiri. Dan akhirnya membuat Betran merasakan rekaman secara langsung dan diciptakan lagu oleh Charlie Van Houten lho. Dan proses rekaman pun dimasukkan ke vlog pribadi milik Ruben Onsu. Dan yang menghebohkan lagi, kalau Betran selama di Jakarta akan dianggap sebagai anak lho oleh Ruben Onsu. Dan akan tinggal bersama dengan keluarga Ruben. Sarawendah pun sebagai istri Ruben juga menyetujuinya. Dan anak-anaknya pun juga sudah dekat dengan Betran Petuh. Ruben Onsu pun sudah beberapa kali mengupload foto bersama Betran di Instagram pribadinya. Dan foto-foto tersebut merupakan kebersamaannya dengan Betran Petuh. Betran pun sudah seperti anak sendiri, terlihat dengan Betran diajak belanja oleh Ruben Onsu. Ruben Onsu pun mengajak Betran Petuh untuk ikut liburan bersama ke Bali juga lho. Ruben sekeluarga pun menginap di Karma Kandara Resort. Liburan singkat ini pun sangat dinikmati oleh Ruben sekeluarga termasuk Betran. Karena sudah diangkat sebagai anak, Betran Petuh pun tasungkan memanggil Ruben dengan sebutan ayah. Wah, senang banget ya pasti jadi Betran Petuh. Selain memiliki suara emas, sekarang Betran sudah memiliki keluarga angkat selama tinggal di Jakarta. Untuk Ruben sekeluarga, semoga semakin berlimpah ya rezekinya. Dan untuk para pemirsa, wajib subscribe info menarik jika ingin lihat info menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!